Selamat pagi, salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan Dia Arum Sasi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Hari ini saya akan memaparkan tugas dari modus 1.2 yang terkait dengan demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual hari ini mengenai gambaran diri saya sebagai seorang guru penggerak di masa depan yang mana saya bertugas di SMA Negeri 2 Meranggen. Untuk bisa menjadi guru penggerak yang diharapkan kita harus mengerti mengenai perananya termasuk aktivitas yang harus dilakukan sebagai seorang guru penggerak yang meliputi karakter mandiri, reflektif, kolaboratif serta berpihak kepada murid. Ini adalah karakter yang esensial yang ada di dalam guru penggerak. Nah, esensi karakter ini akan kita kaitkan atau kita implementasikan dalam beberapa kegiatan yang diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak. Supaya setiap kegiatan ini akan memberikan makna dan sebuah aksi nyata yang bermanfaat bagi para siswa sebagai pembelajar. Nah, untuk yang pertama yang terkait dengan nilai karakter berpihak pada murid saya memberikan contoh kegiatan yang terkait dengan biodata siswa dan perwalian. Biodata siswa dan perwalian ini sangat penting untuk dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran dan perwalian karena ketika seorang guru dan wali kelas mengetahui biodata siswa dan kondisi siswa tersebut maka akan memberikan pelayanan serta penanganan yang tepat ketika terjadi sebuah masalah. Biodata siswa dan perwalian akan menolong kita sebagai seorang guru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan apa yang telah dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Di sini saya memberikan contoh bahwa biodata dan perwalian ini penting ketika menangani siswa yang memiliki kesulitan di dalam belajar. Salah satunya yaitu dengan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah untuk menyambung dan berkolaborasi dengan orang tua di dalam menyelesaikan masalah siswa serta pada akhirnya akan memberikan sebuah sentuhan dan solusi untuk menyelesaikan masalah siswa sebut. Tentunya dengan berkolaborasi dengan pihak BK dan pihak sekolah lain dalam hal ini adalah wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Nah ini nanti akan saya jelaskan di dalam slide yang berikutnya terkait dengan kolaborasi. Kemudian nilai karakter yang kedua yaitu terkait dengan kemandirian. Untuk kemandirian ini bisa dilakukan dalam sebuah kegiatan pembelajaran yaitu dengan mengadopsi atau mengambil serta menerapkan model pembelajaran inquiry yaitu model pembelajaran yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis. Ini bisa dilakukan di dalam setiap pembelajaran atau setiap kelas ketika guru memberikan penjelasan. Di dalam melatih kemandirian siswa tetap dituntun untuk melakukan penggalian mengenai sebuah konsep-konsep di dalam pembelajaran dengan menerapkan model inquiry ini. Kemudian yang terkait dengan nilai karakter reflektif. Reflektif ini bisa dilakukan di dalam beberapa kegiatan baik yang pernah saya lakukan untuk sebuah pengalaman ataupun akan terus saya lakukan di masa yang kemudian. Dalam hal ini contoh kegiatannya adalah oksigen bagi jiwa. Simple saja yaitu dengan memberikan kertas kepada para siswa dan siswa akan memberikan sebuah kesan ataupun pesan ini bisa kepada guru ataupun kepada para siswa lainnya untuk memberikan refleksi dari pembelajaran yang pernah dilakukan. Beberapa kesan yang terkait dengan perbaikan serta evaluasi untuk pelajaran itu menjadi lebih baik. Dan dengan adanya oksigen bagi jiwa ini memotivasi saya untuk melakukan hal-hal pembelajaran lebih baik lagi. banyak hal yang menyentuh karena ketika siswa menuliskan hal ini untuk saya ini memberikan sebuah pengalaman yang sebenarnya kadangkala tidak kita lihat sebagai guru tetapi siswa melihatnya. Maka di sini refleksi akan memberikan sebuah pandangan bahwa kita perlu terus mengasah karakter kita untuk menjadi seorang teladan di kelas. Dan kemudian yang terkait dengan nilai kolaboratif seperti yang telah saya sampaikan ini adalah contoh kolaboratif yang dilakukan saya sebagai seorang guru sekalibu sebagai wali kelas di sini melakukan sebuah upaya untuk mengentaskan siswa atau membantu siswa memberikan solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan pada waktu itu terkait dengan susahnya siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran melalui daring karena terbatasnya sarana dan prasarana. Berkat kolaborasi yang dilakukan antar perwalian yaitu wali kelas BK dan WK Sarpra juga di sini pendara bos akhirnya siswa ini bisa dibantu dengan memberikan sebuah sanana laptop dengan kuotanya untuk tetap bisa melakukan program pembelajaran dengan baik. Dan yang berikutnya yang terkait dengan karakter inovatif adalah menciptakan media pembelajaran dan media pembelajaran ini hendaknya bisa disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang akan diharapkan terjadi ketika penyampaian materi di kelas. Guru harus kreatif dan inovatif untuk menciptakan media pembelajaran serta memimplantasikan di dalam kegiatan belajar mengajar. Dan contoh yang saya berikan di sini adalah mengenai main mapping, mengenai kerjasama internasional dan perdagangan internasional di dalam pelajaran ekonomi. Sebenarnya banyak media-media pembelajaran kreatif dan inovatif lainnya tetapi ini hanya satu contoh. Untuk kedepannya ini menantang saya untuk terus mencari media pembelajaran bahkan menciptakan media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di dalam beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai oleh para siswa. Pada akhirnya ini paparan saya bukan sekedar tugas tetapi biarlah ini merupakan refleksi bagi saya untuk berbuat lebih baik di dalam proses pembelajaran. Salam guru penggerak tergerak, bergerak dan terus menggerakkan. Sukses selalu. Terima kasih telah menonton!